Pemirsa Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menenggelamkan 4 kapal asing di perairan Kalbar pada siang tadi, dimana 4 kapal asing ini seluruhnya berasal dari Vietnam dan melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. 4 kapal asing ditenggelamkan di perairan Pulau Datok, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Sementara pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan ada 4 kapal asing lain yang ditenggelamkan di perairan Tarakan, Kalimantan Timur. Proses penenggelaman dilakukan oleh Topaska Lantamal 12 Pontianak dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah agar kapal tidak rusak karena akan dijadikan rumpon. Untuk di Kalimantan Barat, 4 kapal yang ditenggelamkan semuanya berasal dari Vietnam. 2 kapal masih hasil tangkapan kapal pengawas KKP dan 2 kapal lainnya merupakan tangkapan pol air polda Kalimantan Barat. Kapal asing ini diputus bersalah karena telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang tidak memiliki dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap terlarang berupa pukat atau troll. Berdasarkan data KKP selama tahun 2015, ada 2.330 kapal asing dan kapal Indonesia yang ditangkap dan diperiksa karena melanggar hukum. 99 kapal di antaranya sudah ditenggelamkan. Terima kasih. Pemirsa aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Bekan Baru Riau hari ini kembali lumpuh total akibat kabut asap. Sementara di Jambi, kabut asap tak hanya melumpuhkan transportasi udara tapi juga mengganggu transportasi air. Sejak pagi kabut asap pekat sudah melimuti Bandara Sultan Syarif Kasim II. Jarak pandang di landasan pacu atau runway bandara hanya 100 meter saja. Akibatnya, setidaknya 13 jadwal penerbangan dibatalkan hari ini. Untuk menghindari gangguan penerbangan, pesawat harus menunggu kondisi cuaca kembali normal. Hari ini ada 78 jadwal penerbangan yang terpaksa dibatalkan atau dijadwal ulang karena jarak pandang yang tidak memungkinkan. Sementara itu di Jambi, dampak dari kabut asap pekat mulai mengganggu jarak pandang transportasi air di sungai Batang Hari. Dan hari ini jarak pandang di sungai Batang Hari hanya berkisar 500 meter saja. Para pengumudi sampan mengaku penghasilan mereka menurun hingga 25 persen akibat kabut asap yang melanda. Mirsa selain mengganggu transportasi di Pekanbaru Riau, ratusan sekolah taman kanak-kanak kembali diliburkan hari ini akibat kabut asap. Sementara di Jambi, petugas keamanan membagikan masker kepada warga secara gratis. Mulai hari ini, Dinas Pendidikan Pekanbaru kembali meliburkan kegiatan sekolah, TK, dan PAUT menyusul memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran lahan. Sementara murid SD, SMP, dan SMA tetap belajar, namun jam pelajaran dikurangi dari 3 jam menjadi hanya 1 jam. Di kota Jambi, tim gabungan TNI Polri membagikan 4.000 masker gratis kepada warga yang terdampak kabut asap. Kegiatan bagi masker dilakukan di beberapa titik, di mana salah satunya di Jalan Lintas Timur Desa Arab Melayu, Kecamatan Danau Teluk. Pembagian masker gratis ini merupakan bentuk antisipasi petugas terhadap bahaya kabut asap di kota Jambi, yang saat ini berada di atas angka 300 alias level berbahaya. Pemirsa tak hanya melanda Sumatera dan Kalimantan, kebut asap mulai memenuhi langit kota Nabire, Papua. Sementara ditarahkan Kalimantan Utara, Dinas Pendidikan meliburkan kegiatan sekolah. Di Nabire, Papua, kabut asap mulai terlihat sejak 3 hari lalu. Asap diduga berasal dari sejumlah titik api kebakaran di Kabupaten Merauke. Meski diselimuti kabut, aktivitas warga masih terbilang normal. Bahkan untuk di Bandara Udara Nabire, aktivitas penerbangan masih terpantau normal. Petugas BMKG Nabire menyebutkan status kabut masih dalam ukuran sedang. Dari pantauan satelit BMKG, kabut asap bersumber dari beberapa titik api yang ada di Papua. Seperti di Kabupaten Merauke, Pakfak, dan Manokwari. Sedangkan di kota Tarakan, Kalimantan Utara, seluruh sekolah terpaksa diliburkan oleh Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi dampak ispa yang dapat menimpa murid. Karena menurut hasil pengukuran kualitas udara, saat ini pencemaran udara ditarakan mencapai 240 mikrogram per meter kubik. Di atas batas aman, 230 mikrogram per meter kubik. Kini pihak sekolah akan terus melakukan komunikasi dengan orang tua murid terkait dengan kapan jadwal masuk sekolah dapat kembali normal. Pemirsa pemerintah Jepang memberikan bantuan untuk penanggulangi kebakaran lahan berupa teknologi cairan ajaib bernama Miracle Foam kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk membantu proses waterbombing. Waterbombing maksud saya agar lebih efektif. Terdapat sekitar 20 jirigen cairan ajaib Miracle Foam bantuan dari pemerintah Jepang yang saat ini disimpan di kantor BPBD Sumatera Selatan. Dan recaranya pemerintah Jepang akan memberikan bantuan sebanyak 2 ton cairan ajaib atau Miracle Foam kepada pemerintah Indonesia guna menanggulangi kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia. Menurut Kepala BNPB Willem Rapangilei efek langsung cairan ini dapat mematikan kebakaran lahan. Cairan produk Jepang yang terbuat dari bahan khusus dan menimbulkan busa. Saat ini penggunaan cairan Miracle Foam masih dalam proses percobaan. Sejauh ini para pilot BNPB atau pilot pesawat bantuan asing menyatakan cairan ajaib yang dilepaskan pada saat waterbombing dapat dengan cepat membantu menurunkan panas temperatur tanah. Itu baru dicoba hari kemarin baru kita mencoba trial terus hari ini kita akan coba lagi di lapangan baru kita tahu. Menurut laporan dari pilot dari Satuan Tugas Darat itu sangat efektif. Jadi begitu ditebarkan itu langsung temperatur drop, apinya padam asapnya berkurang dan kebakaran tidak menjalan. Kewisah sehari setelah laga final Piala Presiden ratusan Bobotoh mendatangi gerai penjualan tiket Persib menuntut uang pengembalian tiket serta akomodasi menuju Stadion Glorabung Karno, Jakarta. Sebelumnya niat Bobotoh untuk menemui pihak penelitian tiket sempat gagal karena tidak ada aktivitas di gerai penjualan tiket. Masa juga sempat melampiaskan kekecewaannya dengan merusak sebuah kafe yang dinilai sebagai gerai penjualan tiket Persib. Sejumlah Bobotoh mengaku kecewa dengan sikap panitia penjualan tiket yang gagal memberangkatkan mereka dengan alasan banyak armada bus yang membatalkan pemberangkatan. Bobotoh meminta agar pihak panitia penjualan tiket segera mengembalikan uang sebesar 250 ribu rupiah yang telah mereka bayarkan untuk tiket serta akomodasi ke Stadion Glorabung Karno. Pemirsa Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Tito Kanavian mengakui polisi hingga kini masih memeriksa sekjen Jack Mania karena tim Cyber Polda Metro Jaya menemukan adanya bukti permulaan bahwa pelaku disebut mengetahui aksi anarkis yang akan dilakukan kepada supporter Persib Bandung. Bila tidak terdapat bukti yang cukup maka pelaku akan dibebaskan. Ya memang yang bersangkutan ya kita mendapatkan informasi dari tim Cyber kita bergerak melalui jalur IT ada bukti permulaan bagi yang bersangkutan setidak-tidaknya mengetahui menurut saya lagi ya ini tanpa ya melepaskan prinsip Praduga tidak bersalah ada apa teman-teman dari tim Cyber Polda mendapatkan indikasi yang bersangkutan setidak-tidaknya memahami dan mengetahui adanya upaya aksi anarkis oleh terhadap kelompok Boboto Nah ini yang sekarang kita dalami tapi kalau nanti ada tambahan bukti maka kita akan melakukan proses hukum yang apa termasuk penanan tapi kalau nanti ternyata tidak terdapat bukti tambahan satu latihan bukti saja ya kita akan lepaskan nantinya kita akan lihat situasinya sekali lagi belum kita putuskan sekarang Sementara itu pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapunama mengaku hingga kini belum yakin terkait dengan penangkapan sekjen The Jack Mania yang diduga memprovokasi ricuhnya para supporter pada saat laga final Piala Presiden berlangsung meski demikian ia mengapresiasi langkah Polda yang mengusut dalang di balik rusuhan tersebut Apa? Kalau memang itu betul pertanyaannya apa betul dia sekjen The Jack Mania emangnya ada notarisnya The Jack Mania ada akte dia iasan ada pemilihan ketua ada pemilihan sekretaris sebenarnya gak kamu dengan pemilihan sekjen gak juga kan harus tindak tegas seperti orang tua sama anak saja kalau anak kita nakal kita peringetin gak mau ya dihukum jadi bukan berarti kita gak sayang anak hukum dia rotangin dia itu demi supaya dia baik sayang terima kasih telah menonton